Setelah sebelumnya, Nidya udah membahas deretan ponsel terbaik 1 jutaan yang sudah mengalami penurunan harga. Di video kali ini, Nidya bakal membahas deretan ponsel terbaik yang sudah turun harga lainnya, di range harga 2 jutaan. Bahkan nih, di antara 7 produk yang bakal Nidya jelasin ke kalian, salah satunya adalah sebuah mantan yang sudah mengalami penurunan harga hingga 10 juta lebih lho. Tapi jelas, untuk sebuah ponsel di angka 2 jutaan masih tetap worth it, karena terbukti masih laku keras di pasaran. Nah, kalau kalian penasaran, mending langsung aja ikuti Nidya sampai akhir video ya! Rekomendasi pertama Nidya di video kali ini adalah Redmi Note 10S. Dari segi layar, ponsel ini memiliki layar berpanel AMOLED dengan diagonal 6,43 inci dan resolusi Full HD+. Satu fitur lain yang membuat ponsel ini menarik untuk digunakan bermain game adalah speakernya yang sudah stereo. Dibagali chipset Helio G95 dari Mediatek dan dukungan RAM LPDDR4X dengan opsi RAM 6GB dan 8GB, serta memori internal UFS 2 berkapasitas 64GB dan 128GB. Redmi Note 10S rasanya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kapasitas memori tersebut terasa kurang, kalian juga masih bisa memperluas penyimpanan dengan microSD hingga maksimal 512GB. Terus nih, kalau di antara kalian ada yang hobi bermain game di smartphone, kalian bisa merasakan performa gaming yang gesit, lancar, dan anti-ngelag berkat chipset gaming dari Mediatek. Saat hape ini digunakan untuk bermain game FPS seperti Free Fire, PUBG Mobile, dan Clash of Duty Mobile, performanya terbilang sangat mumpuni. Bahkan, untuk game sekelas Genshin Impact pun masih terasa nyaman, meskipun dengan frame rate di kisaran 20-25 fps. Dibandol dengan harga 3,3 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 400.000 di angka Rp 2,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 10 Asset Update ada di scene berikut. Lanjut ke produk kedua, kali ini ada Infinix Note 11 NFC. Sebelum lanjut ke pembahasan, media mau meluruskan persepsi dulu nih, bahwa sebenarnya Infinix Note 11 dan Note 11 NFC sebenarnya bisa dikatakan ponsel yang sama. Karena keduanya memiliki tampilan hingga jerauan yang sama. Yang membedakan, kedua ponsel ini hanyalah dari sisi RAM dan memori internal. Dimana Infinix Note 11 merupakan varian 4x64GB. Sedangkan untuk Note 11 NFC merupakan varian 6x128GB. Sementara perbedaan kedua dan juga terakhir sudah sangat jelas tergambar dari nama produknya. Dimana Note 11 versi reguler masih belum dibekali fitur NFC. Untuk spesifikasi singkatnya sendiri, smartphone kelas menengah terbaru dari Infinix ini hadir dengan menawarkan chip MediaTek Helio G88 untuk mendukung sektor performa. Layar selos 6,7 inci AMOLED untuk kebutuhan multimedia, baterai 5000 mAh dengan 33W supercharge dan 50MP wide aperture triple camera untuk mengakomodir kebutuhan fotografi calon penggunanya. Tidak ketinggalan fitur side mounted fingerprint dan face unlock untuk keamanan. Serta face unlock untuk mengakses telepon yang tetap bisa digunakan bahkan saat kita masih menggunakan masker. Sementara dari segi audio, semua seri Infinix Note 11 sudah dibekali teknologi cinematic dual speaker with DTS yang terletak di bagian atas dan bawah ponsel. Serta menghadirkan software XOS 10 dengan tampilan dan nuansa baru seperti icon seluruh sistem yang sedang trend, efek rebound, dan privasi yang sudah ditingkatkan. Dan terkait harganya sendiri dibanderol dengan harga 2,5 juta untuk varian 6x128GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar 100 ribu di angka 2,4 juta rupiah. Masih termasuk wajar sih, mengingat ponsel ini memang tergolong produk terbaru dari Infinix. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 11 NFC terhadap update ada di scene berikut. Selanjutnya, ada ponsel kamera andalan Oppo yaitu Oppo Reno4 yang sangat mengandalkan sektor kamera sebagai daya jual utamanya. Nih dia merasa wajar sih, mengingat handphone ini memang memiliki beragam fitur unggulan di bagian kameranya. Salah satu fitur yang menarik adalah AI Color Portrait. Fitur ini mampu membuat objek foto manusia tetap berwarna, sementara latar belakangnya menjadi hitam putih atau monokrom dan dibuat blur atau bokeh. Selain itu, ada juga fitur menarik lain, seperti Night Flare Portrait yang bakal membuat foto malam hari jadi jauh lebih kece dan membuat tampilan belakang tampak jauh lebih dramatis dengan membuat sumber cahaya seperti lampu membulat dan bokeh. Hal lain yang menarik adalah bahwa ternyata Oppo Reno4 digadang-gadang akan masuk ke dalam list ponsel Oppo yang akan mendapatkan update Android 12 di masa mendatang. Selain kedua sektor tadi, Oppo juga telah menyematkan teknologi pengisian cepat di handphone ini, di mana teknologi tersebut terbukti mampu mengisi daya baterai 4.015 mAh di Oppo Reno4 hingga full 100% hanya dalam waktu 1 jam 14 menit. Dibandrol dengan harga Rp 5 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 2,1 jutaan di angka Rp 2,9 juta. Untuk spesifikasi dan harga Oppo Reno4 terupdate ada di scene berikut. Pindah ke brand kuning, kali ini ada Realme 5 Pro. Hadir dengan modul 4 kamera di belakang, membuat hape ini terlihat sangat mencerminkan komitmen inovasi Realme bagi anak muda Indonesia. Untuk tujuan itu, Realme menghadirkan modul quad camera yang terdiri dari lensa ultra-wide angle 119 derajat, lensa utama beresusi 48MP bersensor Sony IMX586, lensa portrait, serta lensa ultra-macro. Sementara untuk memenuhi kebutuhan selfie-ciwi-ciwi hits, kayaknya dia nih, hape ini sudah dibekali dengan lensa 16MP. Untuk memastikan kinerja yang maksimal, Realme 5 Pro sudah ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 712AIE, berarsitektur 8 inti cryo yang berbasis 10nm. Karena sudah dipadukan dengan kapasitas RAM sampai 8GB, serta memori internal 128GB. Pindah ke sektor dayanya, hape ini membawa kapasitas baterai yang terbilang lumayan standar di 4035 mAh. Cuma, untuk menyokong kapasitas baterai tersebut, Realme dengan cerdik menyematkan fitur pengisian daya cepat ala mereka, yaitu VOOC Flash Charge 3.0, yang memiliki kapasitas pengecasan hingga 20W, yang diklaim mampu mengisi hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit. Dibandul dengan harga 2,7 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 600 ribu di angka 2,1 juta. Untuk spesifikasi dan harga Realme 5 Pro terupdate, ada di scene berikut. Di rekomendasi kelima kali ini ada produk Apple, yaitu iPhone 7 yang merupakan ponsel andalan Apple pada 2016 lalu, yang bahkan hingga kini masih diminati oleh banyak orang. Alasannya jelas tidak lain dan tidak bukan adalah karena harganya yang sudah terjun bebas, dan sudah masuk kategori HP 2 jutaan terbaik saat ini. Secara histori, iPhone 7 adalah perangkat pertama yang sukses meninggalkan desain lama perusahaan tersebut, sehingga tidak dapat dipungkiri kalau ponsel ini cukup istimewa jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Rilis dengan menggunakan layar berukuran 4,7 inci tipe IPS LCD dengan rasio mencapai 16 banding 9, serta resolusi 750 x 1334 pixels, membuat HP ini di atas kertas sangat jauh tertinggal dari pesaingnya yang menggunakan platform Android. Namun secara user experience-nya, jujur, menurut media layar di iPhone 7 masih lumayan bisa bersaing dengan HP Android di harga 2 jutaan. Mengingat tingkat kerapatan layar 326 ppi di HP ini diletakkan di layar yang hanya berukuran 4,7 inci. Hal yang sama juga terjadi dari sektor dapur pacu dan juga RAM, di mana iPhone 7 masih menggunakan chipset lawas Apple, yaitu A10 Fusion yang cuma dipadukan dengan RAM 2GB. Secara spek, memang sudah jauh ketinggalan. Tapi terkait user experience-nya sendiri, HP jadul dari Apple ini masih sangat mulus. Bahkan, Afif sendiri masih menggunakan ponsel ini sebagai HP keduanya sehari-hari lho. Dibandol dengan harga 12,5 juta untuk varian 2x32GB pada saat perilisan, rasanya juga sangat wajar ya kalau sekarang sudah turun harga berkisar 10,3 jutaan, di angka 2,1 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga iPhone 7 terupdate ada di scene berikut. Kalau bicara ponsel terbaik di range harga 2 jutaan, jelas Poco X3 NFC sama sekali nggak boleh ketinggalan. Pasal ini, smartphone ini mampu menawarkan spesifikasi yang mewah untuk ponsel kelas menengah dengan harga yang lebih murah dibanding ponsel menengah lainnya. Bisa dibilang ponsel pintar ini bisa dikategorikan sebagai sebuah paket lengkap dengan kualitas maksimum. Merupakan hape debutan yang menggunakan Snapdragon 732G sebagai dapur pacunya, setelah dibadukan RAM Storage 6x64GB, membuat hape ini begitu nyaman untuk dipakai push rank sama teman tongkrongan. Gimana nggak, Poco X3 NFC dengan varian 6x64GB aja ternyata udah mampu mencatatkan skor AnTuTu Benchmark mencapai 279.037 poin lho, price boom mania. Bukan hanya unggul dalam hal performa dan grafik pada saat bermain game, hape spek dewa ini pun mampu menemani kamu bermain game dalam waktu yang lebih lama dari biasanya karena chipset gaming yang tersemat sudah dibuat dengan fabrikasi 8nm yang terkenal dengan konsumsi dayanya yang hemat. Selain memiliki daya tahan yang prima, Poco X3 NFC juga sudah dibekali fitur pengisian cepat 33W yang diklaim bisa mengisi daya 63% hanya dalam waktu 30 menit serta full 100% dalam waktu 65 menit aja. Tapi pada akhirnya kembali lagi ke selera sih karena mungkin yang cukup menjadi perhitungan dari ponsel ini adalah soal ketebalan dan ukurannya. Bagi yang doyan ponsel tipis dan nyaman digenggam, rasanya Poco X3 NFC bisa jadi tidak masuk pilihan yang menarik. Dibandol dengan harga 3,5 juta untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 500 ribuan di angka 2,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 NFC terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih Nidia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel Youtube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang udah Nidia rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa kok cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel Youtube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Akhir kata Nidia pamit, jauh belas! Produk rekomendasi terakhir ada Redmi Note 9 Pro dengan desain yang terlihat jauh lebih classy dan memiliki feel layaknya HP flagship berkat material kaca Corning Gorilla Glass 5 di bagian layar depan maupun di bodi belakangnya. Beda ke sektor kameranya, kali ini juga bisa dibilang yang keduanya memiliki performa fotografi yang mirip-mirip berkat kamera beresolusi 64MP. Mungkin yang akan menjadi nilai lebih untuk HP ini adalah dari lensa makronya yang beresolusi 5MP. Jarang sih ada brand yang ngasih lensa makro dengan resolusi 5MP karena biasanya di HP lain hanya dibekali lensa makro beresolusi 2MP. Karena memang HP ini menargetkan pasar 3 jutaan, Redmi Note 9 Pro jadi terasa inferior karena cuma mengandalkan chipset Snapdragon 720G dibandingkan Poco X3 NFC yang sudah menggunakan Snapdragon 732G. Akan tetapi, bukan berarti Poco X3 NFC secara telak unggul di segala lini dari Redmi Note 9 Pro loh. Dari sektor performanya contohnya, kalau kita lihat skor di atas kertasnya menggunakan aplikasi AnTuTu, Poco X3 NFC justru secara mengejutkan kalah karena Redmi Note 9 Pro mampu menghasilkan skor hingga 347.210 poin. Tapi kalau kita pakai keduanya buat main PUBG, feel-nya ternyata masih terasa mirip karena sama-sama bisa main maksimal di settingan grafik Smooth Ultra dan HD High. Lalu, Xiaomi juga nggak lupa untuk menyematkan beberapa fitur yang mungkin udah wajib ada di seluruh jajaran smartphone mereka, yaitu IR Blaster yang ditempatkan di bagian atas, berdampingan dengan secondary microphone. Dibandrol dengan harga Rp 3,9 jutaan untuk varian 8x128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp 1 jutaan di angka Rp 2,8 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 9 Pro terupdate ada di scene berikut. Terima kasih telah menonton!